Terima kasih. Dan selanjutnya, mulai dari tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024, itu adalah dilakukan kampanye. Kampanye ini kan ada rapat umum, ada pertemuan terbatas, ada debat kandidat, dan pertemuan-pertemuan lainnya yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2024. Hal selanjutnya yang ada adalah kami KPU Provinsi Papua Pekunungan akan segera hari ini menyusun jadwal karena di tiap kabupaten itu ada satu kali kampanye rapat umum dan di tingkat provinsi ada dua kali. Sehingga dan ada juga kampanye terbatas atau pertemuan terbatas, ini yang hari ini kita siapkan. Pak, apa saja poin yang ditekankan khususnya naskah deklarasi damai yang kemudian tadi sudah dibacakan masing-masing oleh pasangan calon gubernur, apa poin-poin utamanya Pak? Ya poin utama dari naskah kesepakatan atau pertanganan bersama tadi, itu kami harapkan supaya para calon gubernur dan wakil gubernur, baik itu nomor 1 maupun nomor 2, kami harapkan supaya menjaga atau menjaga perdamaian, menjaga persatuan dan kesatuan pada saat pelaksanaan kampanye itu berlangsung. Dan sampai pada pemungutan perhitungan suara itu selesai, siapa yang menang, siapa yang menang itu yang kalah terima, supaya proses pembangunan di Bapak Punggungan bisa berjalan dengan baik. Karena kesepakatan itu adalah kesepakatan bersama, supaya pada saat kampanye itu tidak ada masalah, tidak boleh menyinggung ras, agama, golongan, atau gesekan-gesekan yang terjadi di lapangan. Kita harapkan masing-masing calon mengendalikan masanya sendiri, supaya tidak boleh terjadi hal-hal yang tidak keringinan di Provinsi Bapak Punggungan yang kami cinta ini.